P.U.P.R. Pulpis hentikan 4 paket kegiatan Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau P.U.P.R. Kabupaten Pulang Pisau terpaksa menghentikan 4 paket kegiatan yang tidak mencapai target Kepala P.U.P.R. Kabupaten Pulang Pisau, Usis Isangkai, Kamis 2 Desember 2021 mengatakan Penghentian tersebut karena pihak kontraktor tidak bisa melaksanakan kegiatan hingga berdampak pada serapan anggaran Empat pekerjaan yang dihentikan tersebut, persentasenya hanya 3-4% dan tidak berjalan Menurut Usis, hingga bulan Desember 2021, pekerjaan di P.U.P.R. sudah berjalan 93% yang tersebar di 8 kecamatan Untuk progres pekerjaan, pihaknya masih memberikan toleransi sampai dengan akhir bulan Desember 2021 P.U.P.R. akan membayar kegiatan yang sudah terlaksana Kita hentikan sekitar 4-5 paket Karena memang kegiatan itu memang ada kendala sepertinya Tapi kita tidak bisa mengandungkan kendala Karena kita sudah berkontrak untuk itu Kegiatan itu harus diselesaikan Apapun alasannya gitu Tapi untuk persentasenya 3-4% lah Ya dampaknya pekerjaan yang sudah kita rencanakan itu tidak tercapai sesuai target Kegiatan pembangunan kepada masyarakat Ya kami mohon maaf ada beberapa kegiatan yang memang kita hentikan dulu Karena memang kita lihat kegiatan itu tidak akan bisa diselesaikan pada tahun 2021 Ya imbawan kita sebagai pelaksana bekerja secepatnya Dan bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah diberikan Dan mengacu pada aturan yang berlaku Usis mengingatkan agar rekan kontraktor yang masih belum menyelesaikan Pekerjaannya secepatnya bekerja sesuai dengan kontrak yang sudah diberikan Dan mengacu pada aturan yang berlaku Dari Pulang Pisau, Muhammad Yakin, Tabengan TV, melaporkan